9 Doa Paling Mustajab Dengan rajin melakukan amalan dalam surat yang mengandung doa paling mustajab ini maka hajat besar atau keinginan akan mudah terkabul. Selain berdoa, kita juga harus berusaha untuk mewujudkan hajat atau keinginan tersebut. Doa dan usaha haruslah seimbang agar hajat besar dan keinginan kita bisa cepat dikabulkan. Berikut 9 Doa Paling Mustajab Agar Hajat Besar Bisa Terkabul. 1. Membaca Surat Al-Fatihah Salah satu bacaan surat yang mustajab dijadikan doa agar hajat dan keinginan tercapai adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan umul kitab atau induk dari Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang wajib dibacakan ketika sholat. Dengan banyak membaca surat ini diharapkan doa kita akan cepat terkabul. 2. Membaca Surat Al-Ihlas Surat Al-Ihlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran dan hanya terdiri dari 4 ayat. Inti dari surat Al-Ihlas adalah tentang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kelebihan dari surat ini adalah seperti membaca sepertiga Al-Quran, asbab masuk surga, dan asbab terampuninya dosa. Membaca Surat Al-Ihlas juga dapat membantu terkabulnya sebuah doa. 3. Membaca Doa Hajat Begitu banyak doa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita untuk kehidupan sehari-hari. Mulai dari doa untuk makan, bercermin, masuk kamar mandi dan lain sebagainya. Dua doa tersebut diajarkan kepada kita agar setiap perbuatan yang akan kita lakukan dan hendaklah meminta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita mempunyai hajat dan keinginan yang ingin dicapai, maka kita dianjurkan untuk melakukan sholat hajat dan berdoa. 4. Membaca Surat Al-Baqarah ayat 285-286 Ayat-ayat ini merupakan ayat terakhir dalam Surat Al-Baqarah. Biasanya ayat-ayat ini dibaca setelah ayat kursi, atau sebagai penerus dari ayat kursi ketika hendak memanjatkan hajat atau keinginan. Barang siapa yang membaca surat ini pada malam hari maka akan diberikan kecukupan di dunia maupun di akhirat. 5. Perbanyak Berzikir Berzikir artinya mengingat Allah, dengan memperbanyak mengingat Allah maka kita pun akan lebih sering diingat oleh Allah. Selain itu, apabila kita sering mengingat Allah maka kita akan lebih mudah terjaga dari perbuatan maksiat yang dapat menghambat terkabulnya doa. Oleh karena itu, jika ingin doa mustajab dan hajat cepat terkabul maka seringlah mengingat Allah dengan berzikir. 6. Perbanyak Membaca Istighfar Karena alasan tersebut, ayat ini juga diberi julukan sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Keistimewaan tersebut memberi nilai tambah ketika kita membacanya saat memiliki hajat atau keinginan agar tercapai. 8. Membaca Asma'ul Husna Asma'ul Husna adalah sebutan bagi nama-nama Allah, jumlah dari Asma'ul Husna ada 99. Beberapa manfaat dari membaca Asma'ul Husna adalah mendapatkan kebaikan, berkah, perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, doa cepat terkabul, dan lain sebagainya. 9. Membaca Syalawat Nabi Bersyalawat kepada Nabi Muhammad merupakan suatu penghormatan kepada beliau. Suatu perbuatan yang amat tidak terpuji apabila kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita tidak bersyalawat kepadanya. Selain bersyalawat merupakan penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syalawat juga dapat membuat doa menjadi mustajab. Terima kasih telah menonton!